Halo guys, so again welcome back with me Oke, jadi Oke, aku ulang dulu bukannya ya Supaya lebih Gimana cara isinya ya Jadi di video kali ini Aku ingin ngebahas tentang Mobile Legends Adventure ya Ini banyak sekali dari kalian yang request juga Di instagram, bang coba-coba lanjutin game Mobile Legends Adventure Jadi di video kali ini kita akan ngebahas Lagi tentang ini, karena memang di video Kemarin-kemarin aku udah ngebahas tentang Game ini sudah ofisial, sudah resmi Bisa kalian download di playstore Kalian tinggal search aja Mobile Legends Adventure Itu sudah ada guys ya, dan ini memang buatan Dari Moonton, yang mana ini menggunakan Hero-hero yang ada pada Mobile Legends, nah yang jadi Menarik yang ingin aku bahas adalah Disini berbeda dengan Mobile Legends Terutama dari segi gameplaynya Karena ini kan ada embel-embel adventurnya Jadi ini akan banyak sekali story Cerita yang bisa kita Nikmati, apalagi ini berbahasa Indonesia Jadi sangat mudah untuk kalian mainkan Nah Cuman gini, aku ingin ngebahas tentang beberapa hero yang Ada di Mobile Legends Itu gak laku, gak kepake guys ya Gak kepake Tapi di game ini Itu sangat sekali kepake Paling tidak aku sudah mainin sampai level 18 ya Walaupun belum jauh-jauh banget Tapi aku sudah mulai Ketagihan untuk main game ini Sudah ada di level 18 Dan hero aku sudah mencapai level 20 guys ya Jadi disini kalau mau naikin lagi Aku masih belum paham Katanya sih harus ini Harus dapetin apa ini namanya Semacam kayak Tetesan air Berwarna Kuning Aku belum tau ini cara dapetin Gimana Aku masih harus mempelajari lagi Cuman Yang jelas buat kalian yang berumain Jangan lupa di upgrade dulu Karena Kalau untuk Di awal game itu Kita untuk naikin level 20 Sangat mudah guys ya Kalian tinggal butuh Butuh ini aja Untuk naikin level itu Kalian butuh yang Ramuan Atau potion warna biru Dan juga Gold ini guys Ini bisa kalian dapetin Dari kalian sering-sering battle aja Jadi Seperti aku jelaskan tadi Dimana disini Untuk awal-awal kita main Itu kita dihadapkan dengan Apa ya Dengan Kartu Kalau disini mungkin Ngomongin kartu ya guys ya Karena dia seperti kartu gitu Kartu atau hero Yang Tidak dipakai di Mobile Legends Alias di Mobile Legends ini Sebenarnya bisa dipakai Cuman kalau kita ngomongin meta Di Mythic ya Terutama untuk Mobile Legends itu Hero-hero seperti ini Tidak dipakai guys Alias tidak masuk meta Nah Cuman Kalau di game Mobile Legends Adventure Ini kepakai banget guys Ini luar biasa Apalagi Rafaela Ini aku senang banget sama Rafaela Karena Ini strategi kita ketika lagi main Ketika kita dihadang Bukan dihadang Ketika kita di attack Itu darah tim kita Sekarang itu Kita tinggal heal Dengan si Rafaela Jadi kalian jangan Mempentingkan attack aja Kalau kalian main Mobile Legends Adventure Kalian harus punya strategi Dan aku rasa Rafaela Salah satu hero yang Paling dibutuhkan Karena kita butuh heal Untuk bisa Merecovery Darah teman kita Atau darah satu tim Kita Sebelum kita main guys ya Aku disini Mau coba Untuk top up dulu Untuk isi Kalau di Mobile Legends Itu kan jatuhnya diamond ya guys ya Untuk pembayaran Pembayaran ya Kalau di Mobile Legends Adventure Ini dia namanya M-Cash guys ya Nah ini dia Ini yang warna Yang 99 ini Namanya M-Cash Ini kalian bisa isi Melalui kodashop Jadi kodashop ini Gak cuma Mobile Legends doang Tapi semua game itu ada Jadi aku akan langsung aja Coba untuk top up M-Cash Melalui kodashop Let's go Jadi disini kalian tinggal klik linknya Di description Aku sudah sediain Terus kalian tinggal Pilih aja gamenya Karena disini kita ngomongin Mobile Legends Adventure Jadi aku klik ya Mau belajar Adventure Disini kalian tinggal masukin ID dan server kalian Ini sama seperti Mobile Legends ya ID dan server Jadi cara ngeliatnya Kalian tinggal buka profile kalian Seperti ini Oke jadi kalian tinggal klik profile kalian Disini ID aku 562 Sekian-sekian Dan juga servernya 3062 Ini kalian tinggal copy aja Kedalam website Dari kodashop Coba ya Oke disini aku sudah Masukin ID dan server aku ya guys ya Disini jangan sampai salah Kalian masukin server Karena kalau salah satu digit pun Biasanya nanti akan Tidak ditemukan ID nya Disini kalian bisa bayar Melalui pulsa Melalui Indomaret Alphamart Atau melalui GoPlay Dan juga melalui ATM Cuma disini aku sebenarnya Pengen bayar pakek.com Sell pulsa Cuma kayaknya belum ada guys Jadi mungkin tinggal nunggu update Kedepannya pasti bakalan ada kok Nah disini Kalian bisa pake ATM Aku contohin disini Kalau udah kalian masih Tinggal masukkan email Terus beli sekarang Dan ya disini Langsung ada ID dan server kalian Terus harganya disini Rp60.000 Langsung aja kita confirm Nah Nah Jadi disini disini Kalian tinggal masukin Select banknya aja Kalau disini aku pake BCA Jadi kalian tinggal klik Seperti ini Continue Setelah itu Disini tampilannya Akan seperti ini guys Disini ada kode Terus ada jumlah Yang harus kita bayar Rp60.000 Dan bank kodenya adalah Rp90.000 Jadi gampang banget Kalian masuk ke ATM kalian Terus masuk ke Order transaction Transfer To order bank Terus masukin kodenya Rp90.000 Terus tinggal Nominalnya Rp60.000 Dan kodenya ini Rp5.000 Scan-scan Karena kodenya ini berbeda ya Setiap transaksi Jadi seperti itu Gampang banget Untuk top up Mobile Legends Adventure Di Kodashop Oke disini kita akan Lanjut main guys ya Disini kita akan lanjut main Aku langsung aja Ke chapter berikutnya Ini kalau hpnya aku balik Layarnya jadi berubah dong Parah men Bentar Oke Aku disini sudah Aku sebenarnya masih di part 1 sih guys Oke Disini aku sudah berhadapan Dengan Alice dan Balmon Sebagai musuh ya Sebagai musuh Oke kita langsung aja Untuk play Let's go Disini Yang aku sebutin tadi guys ya Aku paling suka sama Rafaela Karena disini strategi Untuk ngeheal darah Teman-teman kita Cuma disini Yang aku kurang suka Ini si Cyclops guys Karena Cyclopsnya jatuhnya Single target guys Jadi dia gak bisa Ngasih damage yang besar ya Disini yang bagus Justru Aurora nih Aurora nih Dikasih damage yang besar guys Jadi kalian Jangan sampai Lupa Kalian Jangan sampai Lupa ngeliat Darah teman kalian ya Kalau darah teman kalian Tinggal dikit Kalian tinggal heal aja Terus Disini yang bagus Si Layla Bagus banget guys Kenapa Karena Layla ini Akan memberikan Damage yang besar Dan dia nembus guys ya Gak cuma satu hero ruang Jadi dia multi target Itu damagenya gede banget Si Layla ini Nah aku bilang Ini hero yang gak pake Di Mobile Legends Tapi di Mobile Legends Adventure kepake Gitu loh Nah Kita langsung Lanjut lagi Aku disini Mau coba ini sih Mau coba si Siapa namanya Yudora Tapi aku naikin level dulu Sampai level 20 Oke Sudah Sudah mencapai level 20 Aku mau gantiin Cyclops ya Cyclops aku ngerasa Disini perannya Kayak kurang gitu guys Oke kita coba ya Ini jatuhnya Multi target semua sih Oh disini ada clean guys Ada clean ya Cuma kalau disini Disuruh Yudora Aurora Siapa Rafaela Sama si Layla Ini jadi favorit aku guys Kalau tanknya sih Sebenernya bisa apa aja Cuma kalau disini Kita baru dapet Citigrill Jadi oke Citigrill juga not bad Disini ya Bagus Citigrill ini Jadi coba kalian Tulis komentar di bawah Kalian Formasi seperti apa Yang kalian suka Untuk Mobile Legends Adventure Barangkali kalian Suka hero lain Gitu kan Cuma kalau aku sih Ini Kalau aku ini Sudah oke sih Ini aku suka Sama Aurora nih Sakit loh guys Ini dia sakit banget ini Ini kalian bisa lihat Damage ya Wuss Walaupun Kalau misalnya Lagi ngumpul gitu Enak gitu Itu tadi dia Single target sih Oke kita dapet apa Ini fitur baru terbuka Oke Nah nanti aja Kita coba sekali Game Satu game lagi guys ya Disini ada si Angela dan Aurora Musuh kita Aku mau coba Yudora nya lagi guys Kita tungguin ulti nya Disini kita biarin Benteng kita mati kali ya Oke Gak apa-apa Nah Kita coba Ulti dari udara Wah Mantul loh ini Bagus menurut aku ini Walaupun yang paling sakit Tetap si Layla sih Layla ini sakit parah Waduh diabsorbed men Wah Oh iya ada Angela ya Ada Angela guys Diabsorbed Anjir loh Tuh liat guys ya Itu si Aurora sakit banget Wah gila sih Ulti dari seorang Layla gak berasa guys Kalau ada Angela Aku baru tau loh Soalnya baru ini juga Ngelawan si Angela guys Oke mungkin itu aja kali guys ya Game Video dari aku Ngebahas tentang Mau belajar adventure Menurut aku sih Aku sudah mulai cukup ketagihan Bahkan sekarang sudah mencapai level 20 Walaupun belum tinggi-tinggi banget Tapi disini hero nya juga Sudah mencapai level 20 Semua Aku mau upgrade Ini aku tinggal mempelajari Ini aja sih Aku belum paham ini Cara dapetin ini gimana Mungkin nanti di next video Kita ngebahas lagi tentang Mau belajar adventure Kalau aku udah paham tentang ini ya Atau mungkin dari kalian Yang paham tentang ini Kuning-kuning ini guys Kalian bisa Tulis komentar di bawah Gimana cara dapetinnya Terus tips-tipsnya gimana Nanti akan aku pelajari ya Itu aja mungkin sedikit video dari aku Terima kasih buat kalian Yang udah nonton video dari awal sampai akhir So jangan lupa di like Di share, komen, dan juga di subscribe Thank you Bye